Jangan anggap para pembuli itu orang hebat, jangan anggap mereka itu orang yang kuat. Sebenernya mereka itu orang yang paling lemah. Mereka itu orang yang paling lemah. Dan coba para pembuli itu, suruh face to face langsung. Satu lawan satu. Nggak berani, mas. Nggak berani, pasti keroyokan ya. Pasti keroyokan. Ah, nggak asik nih. Ketika kamu dibully, terus tindakan akhirmu itu ada berpikir untuk bunuh diri, jangan dikira itu menyelesaikan masalah. Nambah masalahmu. Di dunia masalah, nanti di akhiratnya juga masalah. Lebih berat lagi, bayangkan. Yang kedua, kamu membiarkan para pembuli-pembuli itu menang. Kamu mikirnya kan dia akan merasa bersalah. Belum tentu dia merasa bersalah. Bisa jadi, mereka akan merasa bangga. Dan dia akan nyari korban-korban yang lainnya. Kalian yang pernah dibully, lihat nih, jumlah kalian itu lebih banyak daripada pembuli-pembuli ini. Nggak ada alasan bagi kalian untuk takut di sekolah ini. Nggak ada alasan bagi kalian di pondok ini untuk takut. Nggak ada alasan bagi kalian di sekolah atau di pondok ini untuk disitu membiarkan perilaku bullying. Lingkungan ketika melihat perilaku bullying itu. Satu, mereka bisa jadi kurang pekan dan menganggap, oh ternyata seperti itu. Termasuk bullying ya. Saya kira itu cuma biasa, saya kira cuma bercanda gitu ya. Yang kedua, ada yang merasa, ah itu bukan anak saya. Ah saya nggak mau terlibat urusan itu, nanti malah saya jadi ribet dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di episode kali ini di Lain's Talk. Akhir-akhir ini pernah melihat sosial media itu dibanjiri dengan berbagai macam hal yang menakutkan di dunia pendidikan. Dimulai dari aktivitas antara peserta didik saling adu cotos, kemudian tawuran dan lain sebagainya. Tentu ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pendidikan dan juga menjadi hal yang perlu kita garisbawahi bahwasannya bullying itu merupakan hal yang tidak baik gitu ya. Karena berdasarkan data dari International Student Assessment, ini menyebutkan bahwasannya pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat kelima dalam angka tertinggi perundungan di sekolah. Saat ini sudah hadir di studio podcast kami. Ini ada Kak Akmal selaku psikologi ya Kak? Pakar psikologi boleh. Yang akan membahas seputar bullyingnya nih dan juga impactnya terhadap mental anak-anak. Selamat datang Kak Akmal. Assalamualaikum Mas Ika, sihat Mas Ika. Sehat-sehatan. Kak kita kan ngobrol masalah bullying yang kalau kita lihat dan kita perhatikan juga di sosial media itu banyak banget tuh. Betul, betul. Ini juga menjadi hal yang kita harus kita waspadai juga. Kalau Kak Akmal melihatnya sendiri, bullying ini seperti apa sih Kak sebenarnya yang terjadi? Oke, jadi memang benar Mas Ika ya, akhir-akhir ini kita sering banget denger kata bullying-bullying. Bahkan semalam aja saya baru aja dapat kiriman bullying yang dilakukan oleh seorang anak ke seorang ibu. Bayangkan aja gitu ya. Anak melakukan bullying kepada seorang ibu. Ibunya? Bukan ibu ini, saya nggak tahu secara detailnya ya, tapi sepertinya bukan, karena ini bukan dilakukan di rumah gitu ya. Oke. Jadi perilaku bullying itu sendiri adalah perilaku yang membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman, menjadi tertekan, dan biasanya yang melakukan ini itu adalah orang yang merasa superior atau dia merasa lebih kuat. Dan itu ditujukan kepada mereka yang dianggap lemah oleh orang itu, gitu. Oke, artinya memang ada kekuasaan di situ ya? Betul, betul. Dia menguasa lebih superior ketimbang yang dibuat. Iya, biasanya kakak kelas, kakak adik kelas, terus kemudian guru kesiswa, kayak gitu-gitu juga. Dan tapi dalam bentuk kemungkinan, yang lebih muda kepada yang lebih tua pun juga bisa, karena dia merasa bahwa dirinya ini lebih kuat daripada orang itu, gitu. Meskipun dia secara usia lebih dewasa atau lebih tinggi, gitu ya. Seperti tadi, seperti anak membuli seorang ibu-ibu, kayak gitu. Kalau kita lihat ini kan sangat berdampak, gitu. Kalau dampaknya sendiri untuk individu yang terkena bullying itu seperti apa? Wah, dampaknya ke individu yang terkena bullying ini ada berbagai macam, Mas, ya. Jadi kalau dampaknya ada dampak secara fisik. Kalau itu dia dibully secara fisiknya, gitu ya. Jadi misalnya dia terkena bullying fisik seperti dipukul, dihantam, itu ada secara fisik, ada. Kemudian dampak secara mental juga ada. Dia merasa tertekan, dia merasa rendah diri, gitu ya. Dia merasa enggak dihargai, sehingga dia mengurung diri, dan lain sebagainya. Nah, tentu juga ada dampak secara pendidikan juga ada. Sehingga dia sekolahnya merasa enggak nyaman. Sekolahnya merasa terganggu. Dia pengen segera pulang dari sekolah. Setiap di sekolah itu dia enggak fokus dengan mata pelajaran. Karena yang dia pikir adalah, nanti ketika saya di situ, bahkan ini bukan pas di dalam kelas ya, mau berangkat sekolah aja, yang dalam pikirannya dia sudah merasa, nanti saya aman enggak di sekolah. Saya ketemu si Asi Benda. Begitu dia sampai di sekolah, katakanlah dia sudah merasa aman, nanti di dalam kelas pun, dia enggak akan bisa fokus dengan materi pembelajaran. Karena yang dia pikir apa? Rasa takut itu ya? Iya, rasa takut. Nanti waktu istirahat, nanti saya kalau ketemu sama dia gimana? Nanti kalau saya pulang, nanti saya gimana? Dan itu pernah saya rasakan, Mas. Oh iya? Dari TK sampai kelas 3 SMP. Berarti berapa tahun itu? 6 tahun plus 3, 9 tahun, plus TK 2 tahun. Berarti 11 tahun. Kak Akmal sendiri merasakan itu? Saya sendiri. Bullying yang lengkap, Mas. Bullying itu kan macam-macam ya, bullying itu. Yang pertama bullying fisik. Jadi bullying fisik itu, dia menyakiti secara fisik. Memukul, menampar, menjotos, menendang, kayak gitu ya. Saya pernah tuh kayak gitu, bullying fisik. Jadi waktu itu, saya itu pernah leher saya ini dikalungi sama silet tuh, Mas. Hah? Silet. Tahu silet yang ditekuk itu? Bukan lagi debus kan ini? Iya. Terus? Silet, Mas. S.D. Iya, silet. Saya dikalungin gini nih. Ini tangannya dia gini ya. Ini misalnya leher saya. Saya diginiin ya. Dikalungin silet hanya demi minta uang 100 perak. Oh, malak. Malak. Tapi fisik dia mainnya, kan? Iya, iya. Fisik sudah silet ini di leher saya gitu. Hanya demi minta uang 100 perak. Tapi nanti saya kasih tau nih, kisah keajaiban ini. Mau sekarang apa nanti ini ya? Sekarang aja. Gak apa-apa. Jangan nanti-nanti, Mas. Oke. Pakai silet seperti itu. Akhirnya saya tanya nih sama guru ngaji saya. Pak, mau tolong saya diajari doa, Pak. Saya sering dibully, Pak. Saya sering dipala, Pak. Gitu ya. Akhirnya saya diajari, dikasih doa. Itu Mas. Doa asat itu kan. Wah, panjang banget kan saya bilang gitu. Yang paling singkat aja, saya bilang. Akhirnya saya diajari doa yang paling singkat. Itu cuma satu kalimat itu. Apa itu? Allahumma finihim bimah syikta. Saya minta sama Allah. Cuma satu kalimat itu saya apalkan terus itu. Setiap mau berangkat sekolah, setiap di sekolah. Saya baca doa itu. Pokoknya nanti ketika saya dibully, saya harus baca doa itu. Bener, Mas. Ketika dia ngalungkan silet ini ke leher, sudah tak kasih uang 100, saya membaca. Allahumma finihim bimah syikta. Kan gitu ya. Habis itu, dilepas siletnya ini, tangannya ini. Habis itu saya dipanggil. Mal, Mal, Mal. Tapi saya tidak noleh. Saya takut, menang, tambah lagi nih kan gitu ya. Takutnya kurang lagi nih gitu. Baru ketika saya di depan kelas, saya disamperi sama teman saya yang lain. Mal, tadi kamu dikasih. Ini aku tadi dipanggil sama, mohon maaf nih saya sebut namanya ya. Handoko gitu. Uh, Handoko, Handoko. Handoko gitu ya. Koko. Bener aja tuh, Koko. Oke, terus? Ini masih contoh bahayanya bullying itu gitu. Sampai sekarang aja saya masih keinget siapa yang bullying saya. Siapa yang iya. Nama-namanya siapa, tapi tidak akan saya sebut disini gitu. Karena Handoko kan banyak gitu ya. Mungkin PO Bes kan ada juga Handoko gitu ya. Oh, Handoko ya. Tapi PO Bes, Handoko enak itu Handoko. Oke, terus? Setelah itu, mas? Habis itu dia bilang, Ma, tadi aku dipanggilan toko. Ngapain? Ini tadi uangmu dikembalikan. Tuh, lah kenapa? Tadi katanya suaramu itu entah kayak petir atau kayak singa. Pokoknya dia itu ketakutan denger suaramu. Masa aku gak ngapain-ngapain, mas? Cuma baca doa itu ya? Cuma baca doa itu. Semenjak itu, dia stop berhenti. Gak pernah malah saya lagi. Dan semenjak itu, dia setiap kali ketemu saya, itu kayak orang ketakutan, kayak orang akmal, akmal. Serius, mas? Serius, sudah. Itu saya membuktikan bener. Setelah baca doa itu? Iya, makanya saya membuktikan betul bahwa doanya orang yang dianiaya, doanya orang yang dibully itu, langsung kontan ya. Dikabulkan sama Allah. Tajab. Oke. Tajab tuh. Mungkin layaners yang ada di rumah, aniaya saya dong. Tajab, ya. Tajab itu langsung. Oke. Jadi fisik, saya pernah tuh. Fisik kayak gitu ya. Terus kemudian, seksual. Seksual saya pernah, mas. Oke. Tapi itu pelakunya memang pelaku LGBT dia. Oh. Jadi saya dibully secara fisik, itu pernah, pelaku LGBT pernah. Jadi tangan saya tuh ketika salaman itu, mohon maaf ya, kayak dikitik-kitik gitu. Kasih kode gitu. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu sebenarnya itu bullying gitu loh. Saya nggak tahu kalau dia itu lagi membully saya gitu. Dipegang anggota tubuh saya dirangkul-rangkul. Saya nggak tahu kayak gitu itu. Sampai saya pernah, mohon maaf ya, ketika itu di dalam masjid, dibuat mainan sama teman-teman yang usianya di atas saya. Celana saya diplorotin, mas. Srek. Itu traumanya sampai sekarang masih ingat. Siapa pelakunya saya masih ingat, tapi saya nggak sebut nama. Sembut ya. Cukup handoko aja yang sebutnya dia kan. Handoko, handoko. Itu mas, memang traumanya luar biasa. Kejadiannya di mana, posisinya seperti apa, bagaimana mereka menertawakan saya, siapa aja orang yang saya ingat itu ada dua orang gitu. Menjadi bahan. Dan sampai sekarang saya masih sering ketemu sama mereka gitu. Oke. Pelorotin lagi mas. Bagi mereka mungkin lupa kejadian itu, tapi bagi korban bullying, ingat gitu ya. Nggak ada niat mau pelorotin balik gitu. Pas lagi sholat gitu, pelorotin. Jadi pembuli juga loh saya nanti. Nggak, saya mau tanya, Kak Akmal ini sekolah di mana sih? Kok aneh-aneh banget. Ada yang silet, ada yang ini. Itu di ruang lingkup, di ruang ini ya, pertemanan juga gitu. Maksudnya. Kalau yang di masjid itu kan beda lagi mas. Bukan di sekolah. Oh pengajian. Di tempat pengajian. Padahal ngaji ya? Niatnya waktu dia bilang, ketika saya lapor ke bapak saya gitu ya. Ketika disamperin sama bapak saya, mereka bilang, saya cuma bercanda gitu. Oh niatnya bercanda. Iya ini kadang-kadang orang nggak menyadari, dia bercanda tapi sebenarnya dia membuli. Oke. Gitu. Nah ini menarik juga karena konteks bercanda dan bully. Iya. Ini jauh nggak sih mas sebenarnya konteksnya? Maksudnya irisannya tuh jauh. Jadi gini, memang ketika kita mau bercanda, kita harus tahu batas-batas ya mas ya. Kalau memang kita nggak suka dibercandai seperti itu, yaudah kita jangan memperlakukan itu kepada orang lain. Contoh misalnya, kita bercanda manggil seseorang yang tubuhnya itu gendut. Ini masuk bullying verbal nih. Saya juga pernah nih bullying verbal. Sampai sekarang pun dibanggil gendut aja juga pernah. Bahkan bukan cuma itu aja mas, disentuh perut saya. Bagi orang, nyentuh perut sambil bercanda gitu ya. Udah berapa bulan ini. Nah ayo. Iya betul. Sering kadang ketemu orang yang teman-temannya, buncit lah perutnya buncit, kapan lahirannya? Kan gitu. Iya kan padahal buncit itu gak... Itu bullying termasuk. Bullying mas. Orang yang begitu kan belum tentu seneng kok. Kecuali ada orang yang memang mau dipanggil dengan sebutan seperti itu, gak masalah. Contoh nih, minta maaf mertua saya sendiri. Dari sejak kecil sampai sekarang sering dipanggil Pak Ndut. Memang beliau mau dipanggil itu, ya sudah gak masalah. Gak masalah ya. Batasnya adalah mau tidaknya si personal itu ya. Betul. Oke, ketika dia don't worry, maksudnya gak worry, maksudnya santai aja gak apa-apa berarti ya. Betul. Tapi kata orang gak kerasa mas. Oh gitu. Contoh saya nih, dipanggil misalnya, dulu dari sejak TK SD itu, saya dipanggil, pernah dipanggil monyong. Memang waktu itu saya sampai ukur nih mas ya, dari hidung sampai ke bibir saya. Itu perlu diukur juga. Bener monyong. Eh tapi bener monyong mas waktu itu. Saya ukur mas, oh ternyata segini bener, aku monyong gitu ya. Terus aku lapor ke orang tua gitu. Sampai sama orang tua, akhirnya gigiku dikasih kawat pager gitu mas gitu ya. Sampai aku ingat waktu 17 Agud, terus minta sama dokternya, dok atas kawatnya warna merah, bawa warna putih. Merah-merah putih. Wow, NKRI banget ya. Dipanggil monyong. Memang mereka mungkin nganggep, aku memang monyong beneran gitu ya. Mereka panggil itu merasa biasa-biasa aja. Tapi untuk kita ya? Tapi sebenarnya, saya gak suka kayak gitu. Dan itu mas bertahan sampai bertahun-tahun. SMP. Baru merasakan terlepas dari bangkitnya. Bisa bangkitnya dari bullying itu. Terus saya dipanggil munyok pernah. Onto, ontah. Karena saya dianggap kayak orang Arab gitu ya. Dipanggil ontah gitu ya. Terus jenggot saya waktu SD sudah mulai keluar kan, dipanggil, eh Akmal akar giginya keluar. Coba apa ya? Masa Allah berarti, maksudnya tuh kayak ini pertemanan yang seperti apa sebenarnya? Ya mereka anggapnya bercanda mas. Mereka anggapnya bercanda. Mereka ketika seperti itu, mereka yang lain temen-temennya pada tertawa. Dan kita kadang kayak gitu-itu juga tertawa. Dianggap sama temen kita, oh berarti kamu gak masalah dipanggil ini. Baru ketika kelas 3 SMP, mas saya nemu titik epifani saya itu, saya merasa bahwa, kok gini ya saya? Selalu dilecehkan terus, saya dijatuhkan terus gitu ya. Sampai ketika itu saya mulai bangkit itu, ketika saya lihat adik saya itu lagi jalan kan, di tengah lapangan, saya kelas 3 SMP, adik saya kelas 1. dijegal nih sama temen saya yang seangkatan. Tapi dia memang anggota geng gitu ya. Oh geng. Di sekolah tuh? Di depan mata kepala saya sendiri. Oke terus? Cepret, adik saya dijegal, jatuh dia. Rasar! Sampai saya masih ingat tuh masnya. Makanin loh, hati-hati ya, membuli itu ya. Jadi temen-temen jangan semudah itu membuli ya. Karena ketika kita membuli itu dampak traumanya, ingatannya itu luar biasa. Ketika saya lihat adik saya dibuli kayak gitu-itu, saya masih ingat kok dia jatuh, dia masih pakai celana pendek kan SMP waktu itu, biru itu terus di kakinya ini penuh dengan debu pasir gitu, dia bersihkan adik saya sambil adik saya tersinggung bayangkan. Terus adik saya lari lagi ke kantin. Wah saya sebagai kakak ya, naluri ke kakaan saya gitu ya. Oke. Nggak terima, tak kejar masih dia mas. Siapanya nih? Yang jegal adik saya itu. Oke. Tak kejar langsung, mohon maaf waktu itu ya, langsung tak pegang kerahnya. Saya bilang, kamu kalau mau macam-macam, jangan sama adik saya, tapi sama saya. Wah saya langsung dipisah banyak orang. Tak pikir nanti begitu saya keluar, habis ini saya mas. Karena mereka kalau tawuran, ngeri gitu ya. Salah berdor-dor sampai pukulan-pukulan pakai bata, pakai kayu dan lain sebagainya. Begitu saya pulang, ketakutan saya itu ternyata nggak terjadi. Oke, karena baca doa lagi? Nggak. Nggak? Saya mikir mas abis itu mas. Ternyata, ketika kita itu dibully, terus kita itu berani untuk mengungkapkan, bahwa saya nggak terima kamu bully seperti ini, saya nggak suka kamu bully seperti ini. Para pembuli itu ternyata mikir juga gitu. Oke. Dan makanya setelah kejadian itu, saya berpikir, akmal, kalau kamu mau dihormati sama orang lain, maka kamu harus bisa menghormati dirimu sendiri. Kalau kamu mau dipercaya sama orang lain, kamu harus bisa percaya sama dirimu sendiri. Selama ini kamu dipanggil monyong, munyok gitu ya, untuk dan lain sebagainya. Kamu mau kok? Kamu noleh kok? Kamu nggak marah gitu ya? Iya. Kamu nggak marah, kamu diem aja, kamu nggak bilang sama mereka. Berarti kamu yang salah. Bukan hanya mereka pembuli itu yang salah. Kamu juga salah, kenapa kamu diem aja? Dari situ saya nemu titik epifani saya. Makanya ketika itu saya mendeklirkan ke teman-teman saya, saya nggak suka kamu panggil dengan sebutan A, B, C, D. Saya bilang ke mereka. Akhirnya selesai. Selesai. Sampai saya pernah waktu itu, mas, ketika lagi naik sepeda, teman saya manggil saya. Ini paling sering, ini kadang bulian yang nggak kita tahu ya, manggil nama orang tua. Iya, betul. Nah, ketika saya dipanggil dengan nama orang tua, sebutan bercandaan orang tua, langsung, mas, ketika saya naik sepeda itu, tak rimset, sampai ngepot tuh. Kayak Gustaforius. Kalau di filmin, bagus banget tuh ceritanya. Keren itu, iya. Terus? Langsung sepeda itu, tak lempar, saya nggak peduli sama sepeda saya, mas. Tak lempar sepedanya itu, dia langsung tak kejar. Eh, denger ya, saya nggak suka kamu manggil saya atau menjadikan nama orang tua saya sebagai bahan Allah-Allahan. Kalau kamu mau bercanda, bercanda lain silahkan. Tapi, saya nggak suka kamu jadikan nama orang tua saya sebagai bahan Allah-Allahan. Setelah itu, dia minta maaf. Oke, selesai. Artinya kita juga memberikan pemahaman ke mereka bahwasannya kita nggak suka kayak gitu. Betul. Memang... Dari kitanya juga sebenarnya yang harus ini ya. Karena kalau sumamnya kita juga malah ikut ketawa dan lain sebagainya, mereka mengaminkan itu kan. Betul, betul. Aduh, kok mengaminkan. Maaf ya, ini nggak lagi ini ya. Iya, iya, iya. Mengaminkan. Acau ini, maaf ya. Kobul, kobul. Kobul, mengkobulkan gitu. Mengkobulkan perbuatan kita gitu. Oke, oke. Terus, mas, akhirnya menemukan titik bangkitnya itu setelah bullying itu. Selanjutnya apa yang mas Akmal lakukan? Dalam artian, untuk kembali mempercayakan diri. Percaya diri itu kan susah tuh setelah dibullying. Jadi setelah itu saya nemu dua kalimat itu. Jadi kalau kamu mau dihargai atau dihormati orang lain, kamu harus bisa menghargai dan menghormati dirimu sendiri. Kalau kamu mau dipercaya dan, kalau kamu mau dipercaya oleh orang lain, kamu harus bisa percaya sama dirimu sendiri. Setelah itu, mas, saya lakukan apa? Setiap kali saya pulang ke sekolah dan setiap pagi pulang sekolah sampai mau tidur, yang saya lakukan adalah bercermin. Kenapa? Karena saya waktu itu menyadari setiap kali saya bercermin, saya itu nggak percaya diri. Saya merasa malu. Dulu itu? Iya. Dulu bahkan saya pernah itu, mas ya, lewat jalan gitu, saya teriak kenceng, mas. Oke. Lihat bayangan saya dicermin. Kaget saya. Oh, stok terwaltin gitu ya. Dalam hati saya, kok ada orang kayak gini? Sampai saya bercermin nggak bisa lama, mas. Dulu potongan rambut saya itu cuma satu, cuma minggir gitu. Sampai saya berani model kuncung itu. Karena waktu itu ditantang sama teman saya, berani nggak potong kuncung? Yus bismillah gitu. Saya dulu mau pakai baju hitam itu nggak berani karena apa? Selalu dibully sama teman-teman saya. Kamu pakai baju hitam memastikan ini tambah hitam. Tadi saya nyoba beli kaos warna hitam. Ketagihan sampai sekarang, kalau beli apa-apa, warnanya hitam. Oke gitu ya. Akhirnya saya bercermin. Saya mensuggesti diri saya sendiri. Memotivasi diri saya sendiri. Contohnya gini nih. Akmal, kamu itu hebat. Kamu itu banyak dikasih kelebihan sama Allah. Akmal, kamu itu ganteng. Saya mensuggesti diri saya sendiri, bahwa saya ini ganteng kenapa? Saya sering diejek dengan wajah saya, penampilan saya gitu ya. Dan kalau bukan diri saya sendiri yang bilang saya ganteng, saya lagi. Di dunia ini yang bilang saya ganteng itu, baru dua. Satu, mama saya gitu ya. Yang kedua, mesti pada ngiranya istri saya. Ternyata bukan. Karena saya pernah tanya sama istri saya. Seng, dulu kok mau nikah sama mas, kenapa? Apa karena mas ganteng? Enggak gitu ya. Lihat terus, habi itu enggak ganteng, tapi manis gitu ya. So sweet. Ternyata perempuan itu ada yang enggak harus ganteng. Ganteng, suka yang manis. Nah kadang-kadang ini laki-laki pada gitu mas. Besok-besok bawa gula mas. Langsung jelungurimatu atau gula gitu ya. Manis gitu ya. Berarti titik kembalinya adalah memberikan sugesti positif gitu. Betul. Refleksi ya kekacah gitu ya. Jadi saya setiap kali bercermin. Dulu saya itu pengen banget pakai jazz gitu ya. Karena saya pernah punya foto, waktu itu, foto ketika saya masih kecil, pakai jazz warna putih, itu jazz aja, hasil pemberian dari sepupu gitu ya. Jadi istilahnya jazz bekas gitu. Tapi saya senang, buat ketika saya lihat foto, saya pakai jazz. Akhirnya setiap kali saya bercermin, saya mensugesti diri saya. Pakai jazz, pakai jazz, pakai jazz. Berani, pede, pede, pede gitu ya. Iya gitu mas. Termasuk, saya juga waktu itu, punya keinginan gitu ya, ke Baitul Loh. Saya juga pasang itu, apa namanya, foto-foto saya ketika di Baitul Loh. Sampai akhirnya saya kesampain, Alhamdulillah, pertama kali saya ke Baitul Loh itu, kelas 1 SMA. 1 SMA udah, itu bener-bener kejutan betul, tiba-tiba bapak saya ngajak saya itu haji, bukan langsung umur mas. Haji tuh, ketika saya kelas 1 SMA. Langsung haji tuh. Dan berkesan ini apa mas? Haji saya bersama keluarganya Pak Jokowi. Oh waktu itu, tahun berapa tuh? Tahun 2003, haji pertama Pak Jokowi dan keluarga. Oke. Itu langsung tuh, yang bimbing bapak langsung tuh. Dan saya waktu itu masih bener-bener, ikut beliau gitu. Titik kembalinya adalah, setelah haji tuh gimana tuh? Proses kehidupan selanjutnya. Mulai ya, mulai. Saya katanya, pertama kali digundul itu kan mas. Gundul bener-bener pelontos itu. Karena saya sudah mulai, ketemu titik epifanisnya kebangkitannya itu, masuk sekolah, yaudah bismillah. biasa. Berarti pas waktu di Makassana, Munajat tuh ya, bener-bener berdoa bahwasannya, ingin dikembalikan kehidupannya, kepercayaan dirinya, dan lain sebagainya. Sampai sudah sehat itu ternyata. Iya, alhamdulillah. Efeknya ya. Alhamdulillah. Dampak bullying itu tuh. Iya, maka kita harus bangkit dulu mas. Oke. Harus bangkit dulu. Kalau kita belum menemuti titik epifaninya, kita masih terus merasa, kurang percaya diri, kita masih merasa rendah diri. Nah ini buat teman-teman sebenarnya ya, bahwa sebenarnya setiap orang itu oleh Allah pasti diberikan kelebihan. Hatta sekalipun, mohon maaf ini ya, orang yang cacat secara fisik, ataupun orang yang cacat secara mental, meskipun ada dalam tanda kutip, bahkan tanpa kuot, tanpa tanda kutip sekalipun dia cacat, pasti ada kelebihannya. Sekalipun bahkan dia itu ya cacat fisiknya, cacat mentalnya, mohon maaf, tapi tetap pasti ada kelebihannya. Tetap pasti ada kelebihannya. Saya sudah sering masuk ke tempat orang-orang yang disitu, mohon maaf, cacat fisik, orang yang cacat mental. Ternyata begitu kita lihat, ternyata dibalik kecacatan itu, tetap banyak kelebihannya. Di belakangnya itu? Di belakang itu. Bahkan saya pernah datang ke tempat penampungan ex-kusta, atau lepra, yang notabene mohon maaf, secara fisik aja, sudah dalam tanda kutip rusak. Terus secara ekonomi, mereka itu lemah. Tapi dibalik kelemahannya, dibalik kekurangannya, ternyata mereka punya energi-energi positif yang luar biasa. Nah kadang kita ini yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah, itu nggak bisa nangkep itu. Kita belum bisa nemu jalannya syukur. Makanya kalau kita itu dijadi korban bullying, jangan cuma lihat apa yang mereka omongkan, terus apa yang kita dengarkan, tapi coba dengarkan dari dalam hati ini loh. Oke. Bahwa kamu ini sebenarnya istimewa, kamu punya potensi, kamu punya kelebihan, kamu itu hebat kok. Oke. Apakah dari dampak bullying itu yang menyebabkan Kak Akmal sekarang akhirnya menjadi psikologi gitu? Psikolog, sorry. Pakar psikolog. Bisa jadi. Itu juga termasuk salah satu motivasi saya, karena setelah, selama saya dibully, saya senang baca kan mas, saya sering beli buku perkembangan diri. Jadi koleksi saya itu banyak buku, bahkan sejak SMP kelas 3 pun, saya sudah punya cita-cita, saya pengen jadi psikolog. Saya pengen masuk jurusan psikolog, itu sudah dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu? Dari kelas 3 SMP. Karena mungkin dampak dari bullying itu ya? Iya. Akhirnya kita termotivasi. Nah sekarang sudah menjadi pakar psikolog, bagaimana Anda melihat mungkin, sekarang juga mungkin lagi menangani beberapa case gitu, terkait bullying ini. Sebenarnya faktor terbesar dari bullying ini, apakah memang dari sistem pendidikan keluarga, yang mempengaruhi si pelaku bullying, ataukah memang dari faktor pertemanan dan lain sebagainya terbesar? Yang pertama, dari keluarga juga bisa. Jadi misalnya dia di keluarga itu merasa kurang dihargai oleh orang tuanya, atau dia merasa selalu jadi korban iseng dari kakaknya, gitu ya. Atau mungkin dia merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, karena sebagai seorang kakak ini selalu dibandingkan dengan adiknya, gitu ya. Atau adik dibandingkan dengan kakaknya. Nah sehingga kejadian-kejadian seperti itu bisa memicu bullying di luar rumah, gitu. Karena diawali dari rumah itu tadi, biasanya tidak merasa dihargai dari dalam rumah. Tapi kalau dia sudah dihargai di dalam rumah, ketika dia di situ keluar, insya Allah dia tidak akan membuli. Karena dia tahu, gitu. Rasanya kalau saya diperlakukan yang tidak menyenangkan itu seperti apa, dan ketika saya diperlakukan yang menyenangkan itu seperti apa. Contoh saya, orang tua saya sejak kecil tahu bahwa saya ini dibully. Tapi alhamdulillah mamah saya selalu yang menguatkan saya selama ini, gitu. Akmal kamu itu hebat. Akmal kamu itu bisa. Akmal insya Allah kamu itu mampu. Dan seterusnya. Saya merasa dapat dorongan positif seperti itu, maka saya belajar untuk menggeri diri saya sendiri, dan saya berusaha untuk tidak membuli orang lain, karena saya tahu ketika saya dibully itu rasanya seperti apa. Terus kemudian yang kedua, faktor sekarang ini di era globalisasi, mas. Ngeri. Orang itu melakukan bullying, kadang-kadang bukan karena ada niat di dalam hati. Tapi dia awalnya dari iseng. Dia lihat ini, misalnya di Youtube. Kejadian-kejadian di sekolah-sekolah di luar negeri. Kejadian-kejadian bullying-bullying di film. Misalnya pas lagi dia nonton Youtube, nonton Netflix, gitu ya. Ada kejadian bullying-bullying seperti itu, oh kok kayaknya menarik ini untuk dicoba. Akhirnya ketika mereka mencoba itu, dia merasa menjadi orang yang kuat, ketagihan, deh. Akhirnya melakukan itu. Akhirnya dia melakukan itu. Atau yang ketiga pertemanan. Awalnya dia korban, mas. Korban. Terus kemudian ketemu sama pembuli, kan ya. Iya. Atau pembela, ini. Ada dua, nih. Ketemu pembuli atau ketemu pembela. Ketika dia di situ ketemu pembela, dibilang sama pembela, kamu itu jangan diam aja. Ayo dilawan. Jangan dibelang aja. Lawanlah dia. Dada, 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 dada. Akhirnya dia kemudian bukannya berubah menjadi positif, tapi malah kemudian dia merasa, ternyata aku ketika seperti ini, hebat ya. Ketika aku bisa membuli orang atau mengalahkan orang, aku bisa berantem sama orang, aku akhirnya dihargai. Dari situ dia berawal jadi pembuli. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau korban ketika dia di situ dibilang sama pembuli. Oke, kamu gak akan saya buli asal kamu masuk kelompok saya. Begitu kamu masuk kelompok saya, kamu saya lindungi, tapi dengan catatan, kamu harus berani malak si A dulu. Ini sebagai bentuk seleksi. Kalau kamu mampu, kamu baru kita terima. Atau bahkan yang ngeri kan, Mas? Kita pernah lihat kan, kejadian berita, kamu berani golok atau apa namanya itu, Mas? Apa ya? Itulah, pakai celulit itu. Secara random, bayangkan. Kamu berani, kamu baru kita terima di kelompok kami. Oke. Artinya sebenarnya pengaruh dari lingkungan ini sangat besar sekali ya, apalagi pertemanan lah. Karena pertemanan ini juga menyebabkan kadang-kadang sugesti-sugesti negatif itu kayak yang tadi, celulit dan lain sebagainya. Nah sebenarnya, kalau Anda lihat dari beberapa dekade, kita katakanlah 10 tahun terakhir, seperti itu. Kita melihat bahwasannya, tingkat puncak kekerasan dari teman-teman SMP, SMA, dan lain sebagainya, ini terjadi di 5 tahun terakhir ini. Banyak sekali berita-berita. Kadang-kadang nyasar, gak jelas, dan lain sebagainya. Kira-kira selain faktor keluarga, apakah ini juga karena faktor masifnya perkembangan teknologi informasi? Bener, seperti saya sampaikan tadi kan, dengan adanya era globalisasi ini, kemudian mereka bisa lihat berita-berita, ternyata pelaku bullying ini cuma dihukum ringan aja, misalnya gitu ya. Bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan cara damai gitu ya. Dengan cara damai gitu. Terus kemudian dia melihat, ternyata di luar negeri kayak gini, ini sudah hal yang biasa. Ya akhirnya jadi seperti ini. Dan sayangnya, kurang pekanya lingkungan ketika melihat perilaku bullying itu. Satu, mereka bisa jadi kurang pekan, dan menganggap, oh ternyata seperti itu, termasuk bullying ya. Saya kira itu cuma biasa, saya kira cuma bercanda gitu ya. Yang kedua, ada yang merasa, ah itu bukan anak saya. Ah saya nggak mau terlibat urusan itu, nanti malah saya jadi ribet, dan lain sebagainya. Mungkin solusi mas yang ditawarkan untuk para masyarakat gitu, apakah perlu diadakan kelas literasi psikologi, dan lain sebagainya, sehingga mungkin pemahaman-pemahaman tentang bullying, batas, dan lain sebagainya, ini perlu diketahui juga. Oke, kalau dari saya mengusulkan, justru dari guru-gurunya dulu, para pendidik-pendidiknya dulu. Karena nggak jarang pendidik ini pun, justru yang melakukan, atau secara tidak sadar, secara tidak langsung, mengajarkan bullying ke muridnya. Contohnya? Contoh, saya sendiri pernah mas, jadi korban bullying guru saya. Gimana tuh? SD ini, gitu ya bayangkan. Saya waktu SD, saya dibilang gini, SD saya kan SD, namanya SD Cengklik 1. Cengklik 1 ya? Iya gitu. SD Cengklik 1. Di daerah mana itu Cengklik 1? Solo. Oh Solo. Terus? Saya waktu itu masih ingat, guru saya berdiri di mana, saya duduk di mana. Beliau waktu itu, mungkin ya, saya nangkepnya, kalau saya sebagai orang dewasa, saya sekarang sebagai orang remaja, misalnya gitu, saya bisa nangkep itu sebagai, bentuk motivasi, positif ke saya, untuk saya biar semangat gitu ya. Tapi kan saya waktu itu masih SD mas, saya dibilang gini, di depan teman-teman saya, aku malah ini nggak mungkin sukses. Dia bilang gitu ya? SD-nya aja SD Cengklik 1. Paling nanti SMP-nya SMP-7 Cengklik, SMA-nya kalau nggak SMA-5 ya SMA-6 Cengklik, kuliahnya kalau nggak di AUB, UTP Cengklik, nanti paling akmal ini jadi penuh, paling pol itu jadi pegawai bank BRI Cengklik, atau kalau nggak jadi tukang toko, eh tukang tunggu kasir di toko, toserba prima Cengklik. Itu di depan teman-teman saya mas. kebetulan SMP saya juga SMP-7 Cengklik gitu ya, SMA saya ya SMA-5 Cengklik gitu. Saya juga mikir jangan-jangan di kuliah saya juga di Cengklik lagi gitu. Alhamdulillahnya nggak gitu ya. Kadang guru pun nggak sadar bahwa perilaku itu termasuk perilaku yang dianggap anak, itu membuli gitu ya. Sudahnya saya ditawarkan sama beberapa teman-teman saya gitu ya. Kalau saya ketika sudah SMA, saya anggap itu sebagai motivasi saya. Saya nggak boleh, saya gagal kan gitu. Tapi waktu masih SD mas, bagi seorang anak SD itu dianggap bullying lah, bukan motivasi. Tapi ketika saya sudah SMA, saya sadar, oh mungkin guru saya itu punya niatan untuk motivasi saya. Akmal kamu harus sukses. Setelah kita besar, kita sadar bahwa saya ini sebenarnya motivasi ya? Betul. Biar, oh jangan ingatkan omongan. Makanya guru itu juga harus diedukasi dulu. Contoh misalnya, guru nggak sadar memanggil sebutan anak dengan sebutan yang nggak baik. Di depan teman-temannya, sampai teman-temannya menertawakan. Dan mengikuti akhirnya. Akhirnya teman-temannya menertawakan. Membiasakan itu gitu. Berarti dari tenaga pendidiknya dulu. Dari tenaga pendidiknya dulu. Atau tenaga pendidiknya tahu bahwa temannya ini, atau muridnya ini membuli temannya yang lain, tapi didiamkan saja. Menurut Kak Akmal sendiri, kenapa sih terjadi pembiaran? Kalau kata, kita bilanglah pembiaran dalam artian, ketika misalkan ada satu murid, menghina murid yang lain, dalam artian manggil bapak dan lain sebagainya. Dan guru mengetahui itu terjadi pembiaran. Sebenarnya kenapa sih? Apakah memang tidak adanya kesadaran terhadap hal itu, atau bagaimana? Ya, saya karena tidak peka, Mas. Tidak peka. Dan menganggap itu biasa. Padahal dia tidak tahu yang dirasakan sama muridnya itu seperti apa. Bereret, Mas. Contoh misalnya gini, Mas. Saya pernah dampingi acara di suatu sekolah, gitu ya. Ini ada beberapa guru ini. Oke. Depannya murid-muridnya. Saya di paling belakang. Saya cuma penasaran saja. Ada event di situ. Saya lihat, tuh. Ini ada sekelompok anak, membuli satu orang anak. Yang saya lakukan apa, Mas? Saya lihat respon guru-gurunya. Saya lihat respon orang-orang dewasa di sekitarnya. Tidak ada yang tahu, Mas, kalau itu mau dibully. Karena saya sebagai korban bullying kan ya. Saya tahu nih, orang yang mau dibully itu kayak gimana itu kan, pelaku bullying kayak gimana kan, kerasa kan, Mas, ya. Saya coba amati. Sampai si anak ini direbut mainannya di apa, guru acuh-tacuh. Diam aja. Diam aja. Mereka tidak menyadari kalau itu bullying, gitu loh. Baru kemudian saya kumpulkan anak-anak itu. Saya kasih pengertian ke mereka. Kalau Kak Akmal lihat sendiri sampai dengan saat ini, apakah ada pendidikan khusus guru ya? Kita bilang untuk pendidikan untuk guru, agar mereka memahami dasar-dasar psikologi anak dan juga batas-batas dari bullying itu. Harusnya ada sih, Mas. Tinggal nanti kreativitas sekolah itu untuk mengadakan atau mengundang para pakar-pakar itu. Sebenarnya dari dinas pendidikan pun sudah ada. Cuma, enggak tahu ya sampai ke bawah atau belum, saya enggak tahu. Karena tingkatnya sangat mengerikan sekali nih, Kak Akmal. Karena lima terbesar di dunia itu bukan pencapaian prestasi yang sangat membangga, kan tidak. Tapi ini adalah sebuah hal yang sangat meresakan, gitu loh. Karena memang dari sini, ya kayak kata Kak Akmal tadi, akhirnya mental jatuh dan lain sebagainya. Beruntung mungkin, Kak Akmal dari satu dari yang lainnya bisa bangkit. Kalau yang enggak bisa bangkit gimana tuh? Kan gitu. Ya itu Mas, kalau sampai korban bullying itu didiamkan, jadi dampaknya itu kan luar biasa ya. Yang paling parah itu kan sampai sudah kebunuh diri. Oke. Itu yang jangan sampai dilakukan, gitu ya. Dan buat teman-teman, ketika kamu dibully, terus tindakan akhirmu itu sudah berpikir untuk bunuh diri, jangan dikira itu menyelesaikan masalah. Nambah masalahmu. Di dunia masalah, nanti di akhiratnya juga masalah. Lebih berat lagi, bayangkan. Yang kedua, kamu membiarkan para pembuli-pembuli itu menang. Kamu memikirnya kan, dia akan merasa bersalah. Belum tentu dia merasa bersalah. Bisa jadi. Mereka akan merasa bangga, gitu. Dan dia akan nyari korban-korban yang lainnya. Jadi ketika sebenarnya kita ini dibully, saat itulah, bukan kok titik kita terlemah, bukan. Allah ini lagi ngasih senjata sama kita. Jadi sebenarnya ketika kita lagi dibully, Allah itu ngasih senjata sama kita untuk menguatkan kita. Ini kita ngasih senjata nih, doa yang mustajab. Doa nih pakai. Oke, kalau gitu saya akan doakan para pembuli itu biar mereka hancur dan... Jangan, sayang. Pembuli itu enggak usah didoakan nanti, hancur. Pembuli itu enggak usah didoakan nanti, dia akan jatuh dan lain sebagainya. Otomatis mereka yang berbuat jahat, mereka yang berbuat salah, akan menanggu akibatnya dari perbuatannya itu sendiri. Lebih baik doa itu dipakai untuk dirinya sendiri aja. Oke. Ya Allah, saya ini kok dibully, saya dianiaya, ya Allah. Saya merasa berat, ya Allah. Ya Allah, saya pengen ini, A, B, C, D. Kabulkanlah ya Allah. Wih, itu luar biasa. Oke. Untuk memanage itu mungkin yang perlu kita manage. Bahwasan ketika terjadi proses bullying itu, kita harus segera cepat berdoa. Nah, sekarang kita naiknya adalah bullying ini terjadi bukan hanya sekedar secara, secara apa ya, secara tatap muka dan lain sebagainya. Sekarang itu juga terjadi mungkin di beberapa platform sosial media kayak, let's say, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ini kan banyak nih. Apakah, bagaimana, bagaimana garis-garisnya kita melihat ini bullying atau bukan? Cyberbullying ya? Iya. Bagaimana itu melihatnya? Jadi kalau saya lihat, itu adalah sebenarnya bullying itu, kita lihat ya, ketika kita mau mengoment sesuatu misalnya, memberikan tanggapan komentar sesuatu, ketika saya memberikan komentar ini, kira-kira dia ini nanti ketika membaca, responnya gimana? Apakah akan timbul respon positif atau timbul respon negatif? Yang kedua, pertanyaannya adalah, saya kalau diperlakukan seperti ini, saya, ada orang yang menuliskan seperti ini, ditujukan ke saya, kira-kira saya bisa nerima atau enggak? Kalau saya sendiri enggak bisa nerima, ya sudah, saya enggak usah melakukan itu kepada orang lain. Sebenarnya hati ini enggak bisa bohong kok, Mas. Kita misalnya menulis komen nih, gitu ya. Komen yang mungkin menyanggah, atau komen yang enggak suka, misalnya dengan suatu konten, gitu ya. Kok hati kita ini merasa, kayak deg-degan, kayak merasa, masa kayak gini mau kamu kirim? Apalagi kita menulisnya sambil ada perasaan amarah, hati ini merasa panas. Udahlah, yakin itu yang kamu tulis itu bukan yang terbaik. Nanti kamu pasti akan nyesel setelah nulis itu. Oke. Artinya berpikir dulu ya sebelumnya. Karena sekarang tuh kayaknya, wah, udah enggak ada garis lagi ini, dalam artian, ketika kita melihat sosial media tuh, isinya caci maki, kebencian, dan lain sebagainya. Mungkin, apa nih, nasihatnya untuk para liners di luar sana, agar tidak terpancing dengan hal-hal semacam ini. Oke. Ini berarti untuk mereka yang buat konten gitu ya. Ya, atau yang ngomeng ya. Yang ngomeng ya. Yang ngomeng ya. Yang pertama, ketika kita membuat konten, kita harus tahu bahwa, kalau kita menyebarkan konten, upload konten, share konten, kita harus sudah siap, konten kita ini ditonton oleh banyak orang gitu ya. Apalagi kalau enggak di filter, berarti kita sudah siap, konten kita ini ditonton, dikomentari oleh banyak orang. Jadi, ketika nanti akhirnya ada yang komen yang enggak menyenangkan, kita juga harus siap. Itu konsekuensinya kok, gitu. Itu konsekuensinya. Kalau enggak suka gimana? Tinggal dihapus. Gitu aja. Enggak suka sama orang itu gimana? Tinggal di blok, selesai. Enggak usah dimasukkan dalam hati. Ketika kita di situ, mikirkan mereka, belum tentu mereka mikirkan kita kok. Ngapain? Kita sampai, mikirkan, ya Allah kok ada yang ngomeng aku gendut, kok ada yang ngomeng pipiku cabi, gitu. Dipikir terus. Oh dia loh, habis itu enggak mikir kita. Tapi ngapain kita masih mikirkan omongan atau komentar orang lain, gitu. Artinya memang pintar-pintar lah ya, gitu. Baik si pembuat konten maupun yang komen juga. Betul. Nah, solusi terkadang ditawarkan seperti ini, Kak Mal. Ketika kita terjadi proses bullying di luar sana dengan begitu masifnya, salah satu solusinya adalah, udahlah kamu mondok aja. Apakah itu sebagai bentuk solusi dari hilangnya, agar hilangnya sikap bullying? Atau memungkinkan juga di pondok pesantren terjadi? Bullying itu bisa di mana-mana, Mas. Tidak hanya di pondok pun juga bisa terjadi. Bisa terjadi? Sama aja. Tidak, artinya tidak ada, sebenarnya tidak ada zona aman, gitu ya sebenarnya. Tergantung dari sifat sikap kita juga untuk merespon itu, ya? Iya. Bahkan saya pernah mengumpulkan santri jadi satu, malam-malam. Saya kumpulkan di semua santri, laki-laki. Semua santri kumpul sekarang di lapangan, gitu ya. Setelah itu saya tanya, oke, malam hari ini saya jelaskan tentang bullying itu, apa-apa-apa, singkat. Setelah itu kemudian kami tim, jadi di pondok itu ada namanya tim Bimsus, gitu ya. Kita tanya, siapa di sini yang merasa punya ciri-ciri seperti tadi, alias pernah membuli temannya? Yuk, jujur aja yuk. Kalau kamu jujur, kita apresiasi. Akhirnya banyak yang ke tangan. Wih, ternyata banyak yang ngaku. Yuk, yang merasa pernah membuli temannya, maju ke depan. Nah, sekarang hadap ke teman-temanmu yang ada di barisan. Terus setelah itu, saya tanya ke mereka, kamu silahkan sebut nama siapa yang pernah kamu bully. Kita menyebut nama sama pamong-pamongnya itu, habis itu kita panggil yang pernah dibully ini, untuk ketemu langsung sama orang itu. Nah, sekarang silahkan kalian islah. Kamu minta maaf, kamu yang pernah dibully, silahkan kamu berusaha untuk memaafkan. Sudah mereka islah, blablabla, sudah selesai, minta maaf. Setelah itu mas, belum selesai. Habis itu saya tanya lagi, siapa di antara kalian yang belum disebut namanya oleh mereka yang pernah mengaku membuli temannya ini, boleh angkat tangan. Barangkali teman-temanmu ini lupa atau tidak tahu kalau perilaku mereka ini pernah membuli temannya atau termasuk perilaku bullying. Akhirnya dia angkat tangan. Yuk, maju. Yuk, sekarang silahkan. Kamu sampaikan. Iya, kamu dulu pernah membuli saya? Nggak, saya tidak pernah. Iya, mungkin kamu lupa. Dulu kamu pernah bilang manggil saya seperti ini. Oh iya, yaudah. Akhirnya mereka minta maaf. Sudah selesai. Sekarang mereka yang mau jujur ini saya kelompokkan jadi satu tempat sendiri. Habis itu saya tanya, oke, di antara kalian yang pernah merasa terbuli tapi nggak ada di barisan depan ini mereka yang membuli itu, coba angkat tangan. Tahu nggak mas? Ternyata masih banyak. Dan begitu saya tanya, kamu dibuli siapa? Kamu dibuli siapa? Kamu dibuli siapa? Ternyata yang nggak mengaku itu adalah justru dia yang paling sering membuli atau istilahnya dalam tanda kutip kepala gengnya. Oke. Gitu. Kepala gengnya. Kepala gengnya ternyata ya? Ternyata malah. Akhirnya kemudian kita minta maju. Yang kita lakukan apa? Ke teman-teman yang lainnya. Kalian yang pernah dibuli. Lihat nih. Jumlah kalian itu lebih banyak daripada pembuli-pembuli ini. Nggak ada alasan bagi kalian untuk takut di sekolah ini. Nggak ada alasan bagi kalian di pondok ini untuk takut. Nggak ada alasan bagi kalian di sekolah atau di pondok ini untuk disitu membiarkan pertilaku bullying. Karena jumlah kalian lebih banyak, kalian itu harusnya lebih kuat. Ternyata mereka pertilaku kepala korban bullying ini mas butuh dimotivasi. Selama ini mereka cuma diem. Takut. Karena nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita bilang kalau di antara kalian ada yang dibuli lagi lapor ke saya. Lapor ke A, B, C, D. Akhirnya setelah itu kita buka posko itu mas. Posko bullying. Posko bullying. Anti bullying. Oke oke. Posko anti bullying. Ada itu? Ada. Setiap mereka dibuli mereka lapor. Dibuli mereka lapor. Mereka dibuli lapor. Dan kita kemudian tunda-tunda langsung setelah itu kita selesaikan. Alhamdulillah sekarang perilaku bullying itu semakin menurun. Meskipun sudah kita buka posko seperti itu nggak menjamin bullying. Zero bullying. Tidak menjaga ya? Tetap ada. Karena kadang orang melakukan itu nggak menyadari bahwa itu membuli. Tapi paling tidak dengan adanya posko itu berkurang. Berkurang. Oke harusnya mungkin apa yang diceritakan Kak Akmal tadi ini juga mungkin menjadi motivasi untuk guru-guru di luar sana agar mungkin menjadi mediator gitu terhadap proses bullying. Kita harus aware mas. Oke. Kasian mas. Kita membayangkan kalau itu anak kita gimana coba? Oke. Nggak sama orang tuanya dipondok dibuli sama teman-temannya. Oke. Nah sebenarnya prosesnya semacam ini mungkin dari beberapa tahun sebelumnya ini sudah sering terjadi. Cuma mungkin kita tidak punya wadah untuk speak up gitu ya kan. Betul, 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 betul. Harapan ke awal ke depan nggak cuma di Islamic boarding school mungkin sekolah-sekolah lain apakah kita perlu menerapkan membuat posko-posko bullying itu atau seperti itu? Harus itu mas. Dan sekarang ke petunjuk dari kementerian pendidikan ini sudah ada itu. Petunjuk untuk membuat satuan penanganan anti-bullying itu sudah ada. Tetap harus ada mas. Karena kalau itu nanti nggak dibentuk pembulian itu akan semakin mengerikan ini. Oke. Nah terlihat dari beberapa cerita tadi gitu ya. Misalkan ada ada siswa atau murid yang ngandu ke Kak Akmal. Kak, aku dibullyin ini segala. Peran kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pamong dan lain sebagainya itu harus ngapain sih Kak? Oke. Jadi ada dua sisi. Yang pertama kepada korban bullyingnya. Itu tetap juga kita harus edukasi. Kita harus kasih motivasi ke dia gitu ya. Ketika kamu dibully yang harus kamu lakukan apa? A, B, C, D kita jelaskan semuanya. Jadi biar setelah dia lapor itu nggak hanya mengandalkan kepada kita saja nggak hanya mengandalkan kepada guru atau pamong saja tapi dia bisa mengatasi sendiri. Cara mengatasi biar kamu nggak dibully itu seperti apa? Kita sampaikan. A, B, C, D, D semua kita sampaikan. Setelah itu baru kita panggil pembulinya. Oke. Kamu telah dilaporkan oleh seseorang kamu pernah melakukan bullying seperti ini, ini. Tujuannya apa? Kita tanya dulu tujuannya. Karena kadang orang nggak tahu bahwa itu menyakiti temennya. Saya cuma bercanda kok. Saya nggak sengaja kok. Nggak, tadi saya nggak niat untuk untuk membully kok. Kemudian setelah itu kita pertemukan mereka berdua, kita minta mereka untuk islah. Artinya menjadi benar-benar menjadi media. Nggak bisa kita selesaikan pembulinya aja, nggak bisa mas. Karena korban bullying ini kalau nggak kita treatment, ya selamanya dia akan merasa inferior. Itu hal yang biasa-biasa saja untuk mereka terima. Iya. Memang harus dimotivasi. Nah, terkait dengan peran orang tua sebagai langkah preventif sebagai orang tua gitu ketika melihat anak dibully. Seperti apa yang harus dilakukan? Apakah memang langsung mengambil keputusan sendiri atau memang tetap kembalinya ke guru tadi? Oke, kalau itu terjadi di sekolah, maka lapornya ke sekolah. Kalau itu dipondok, orang tua tetap lapor ke pondok. Biar nanti ada komunikasi dua arah. Karena bisa jadi orang tua itu merasa anaknya dibully sebenarnya karena anak itu yang mengawali membully. Paham nggak Masika? Contoh ini, ini si A. Si A ini merasa sebagai korban bullying. Lapor ke orang tuanya. Ternyata begitu kita sampaikan ke pihak sekolah atau pihak pondok, ternyata si A ini ketika merasa dibully oleh si B ini, si B ini awalnya dibully pertama oleh si A. Oh, timbal balik. Si B ini bales, dia nggak terima. Akhirnya si A lapor saya dibully. Padahal sebenarnya kamu itu mendapatkan perilaku seperti itu karena akibat perbuatanmu sendiri. Pemicunya dia sendiri. Makanya dia sendiri. Makanya butuh komunikasi. Kita jangan huru-huru lapor polisi. Oke. Repot Mas, kalau kita langsung lapor ke polisi, kan kita nggak tahu nanti seperti apa. Dan kalau sudah langsung ranah ke hukum, apalagi ini masih sifatnya anak-anak, bisa menimbulkan trauma. Oke. Baik kepada si korban ataupun kepada si pelaku juga. Garis atau juga apa ya, yang perlu kita garis bawah langkah seperti apa yang harus kita lakukan untuk melapor polisi. Dalam artian taraf bullying-nya ini sudah sejauh mana, baru kita bisa lapor polisi. Ataukah masih harus mediasi gitu? Ya, kalau bisa mediasi, mediasi gitu ya. Tapi sebenarnya sudah nggak bisa mediasi, mau dilaporkan polisi karena itu memang sudah melukai secara fisik gitu ya. Mungkin membahayakan secara fisik gitu. Oke, artinya garisnya adalah ketika sudah masuk kerana fisik ya? Ya, fisik. Atau mungkin juga materi juga bisa mas, mungkin uangnya yang hilang terlalu banyak misalnya kayak gitu ya. Atau dia mohon maaf, sudah terluka secara fisiknya gitu. Sampai ya ke hal-hal yang menyangkut seksual, nah itu beda lagi. Memang sudah harus laranannya ke hukum gitu. Harus dikasih treatment biar ada efek jeranya, harus pakai hukum. Tapi sekarang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Terkait dengan pengobatan, kita ngomongnya adalah apa ya? Terapi pengobatan untuk para pelaku bullying gitu. Ah, sorry. Korban bullying gitu. Ketika sudah mencapai dewasa, apa yang harus mereka lakukan untuk mengembalikan semangat, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Kalau Kak Amal tadi kan salah satunya refleksi gitu. Mungkin untuk mereka yang sudah tarapnya mungkin dewasa, let's say 25, 26, dan lain sebagainya. Tapi mereka masih tetap down dan mengalami traumatik yang begitu mendalam. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kita apa namanya? Accepted, jadi kita bisa menerima diri kita sendiri dulu. Jadi, kalau kita belum bisa menerima diri kita sendiri dulu, maka jangan harap kita akan sembuh dari bullying itu. Jadi yang pertama, tadi bisa mungkin dengan mensyukuri diri. Kita buat nih buku. Saya pernah mas ya, nyatet di notes. Bahkan saya pernah punya suatu, dulu belum jamannya HP itu di buku. Setiap hari saya tulis hal-hal apa yang pernah saya dapatkan, hal-hal yang bisa saya syukuri, saya syukuri apa aja. Saya harus bisa nulis sebanyak-banyaknya. Saya syukuri, saya tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian saya baca. Sehingga saya merasa sebenarnya saya ini berharga kok. Sebenarnya setiap hari saya ini punya banyak kebaikan kok. Saya punya banyak kelebihan kok. Nah, terus kemudian yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang disitu bisa menimbulkan atau mendapatkan circle yang positif. Yang bisa memotivasi kita. Jangan takut mengatakan tidak. Jangan takut mengatakan tidak. Kadang-kadang ini orangnya langsung kanan mas. Diajak apa, terus kemudian oh ya, diajak apa, meskipun sebenarnya kita lagi sibuk, lagi capek. Wah, sungkan kalau aku nolak. Kita harus berani bilang tidak. Tapi tipe manusia seperti itu memang beneran ada loh mas. Maksudnya yang kayak ketika diajakin atau ngikut aja padahal hatinya itu gak mau gitu. Tidak usah cari kemana-mana. Di depannya mas dikasak, termasuk itu. Tidak enak kan? Tidak enak kan? Tidak enak kan? Tapi ketika saya pernah nyoba mas HP saya matikan selama 3 hari. Saya gak jawab itu respon orang-orang. Saya pengen ini punya quality time sama diri saya sendiri sama keluarga saya. Saya berani nolak permintaan orang-orang gitu ya. Ternyata enak juga itu. Kadang memang kita butuh berani mengatakan tidak. Untuk tidak gitu ya? Iya. Oke oke, jangan sampai ikut terus sampai hatinya gak mau sebenarnya. Makanya biasanya korban buling itu karena terlalu itu tadi. Oh iya. Oh iya gitu ya. Artinya memang lawan ya. Lawan. Ketika dibuli kita harus punya ini. Terkait terapi tadi apa lagi yang harus dilakukan? Oke, jadi tadi ya bisa dengan mensyukuri diri kita sendiri. Setiap hari kita bisa menuliskan itu. Sebenarnya mas, bercermin itu bukan hanya untuk anak-anak. Saya sendiri sampai sekarang juga masih bercermin. Saya ketika nyetir mobil sendiri masih sering mengucapkan sukses-sukes positif untuk diri saya. Saya syukuri diri saya. Gitu ya. Karena itu nanti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu nanti akan sangat mempengaruhi tindak tanduk kita. Oke. Mempengaruhi kehidupan kita. Sama lagi mas. Saya juga kalau semuanya di kaca sering kayak gitu. Dalam artian mau tidur juga berterima kasih gitu. Karena kalau dulu tuh gak pernah berterima kasih tuh kayaknya tubuh tuh berat ya. Bener banget. Tapi ketika mau tidur kita terima kasih tuh besok-besoknya gak lebih. Bener banget mas. Bener banget. Kita sama. Jadi gitu. Bener teman-teman. Jadi bayangkan ya. Mungkin orang kan bilang aneh ini. Jadi kalau kita bilang Wahai mata terima kasih jajak kalau saya roh ya selama ini sudah nemeni saya blablabla. Ternyata dampaknya itu luar biasa. Sampai saya pernah negosiasi sama bagian tubuh saya yang sakit. Oh iya. Artinya sebenarnya pernah kan mas keblur gitu saya pernah mau dicemplungin ke kolam kebetulan ada tembok agak tinggi gitu ya 60-30 cm kaki saya keseret disitu seret gitu sampai masuk ke air ketika saya lihat dalam air loh kok warahnya putih gitu kan sampai saya negosiasi sama tubuh saya wah bagian tubuh saya yang sakit jangan sakit dulu nanti begitu kamu keluar setelah selesai aku mandi baru kamu sakit gak apa-apa bener mas begitu saya keluar alhamdulillah gak kerja sakit selesai mandi langsung artinya sebenarnya bagian tubuh kita ini bisa diajak komunikasi juga gitu bisa mas makanya saya cocok pengaturan sama mas Dika tadi mensyukuri diri sendiri itu luar biasa sebenarnya ini ini juga trik yang harus dilakukan tidak hanya sama korban bullying tetapi setiap masing-masing individu harus nunggu dibully dulu iya untuk mensyukuri bahwasanya sudah ditemani mata sudah ditemani mulut untuk berbicara gitu artinya refleksi itu harus kita hadirkan terus kemudian di satu case lagi nih Kak Akmal terkait dengan ketika kita mungkin nih ada beberapa korban bullying yang ketika dia mengadu baik ke guru ataupun ke orang tua dia malah di judgment diberi penilaian ya kenapa kamu kayak gitu harusnya salah kamu sendiri kayak gitu malah disalahkan sebenarnya ini bener gak sih sebagai seorang mungkin orang tua atau guru ketika ada muridnya yang datang dia mengadu kemudian dia memberi penilaian malah menyalahkan masa gitu aja gak berani kata-katanya seperti itu ini yang terjadi akhir-akhir ini mas saya sering sharing sama beberapa muda-mudi gitu ya termasuk saya juga terapkan ke anak saya sendiri ternyata generasi sekarang ini mas miskin apresiasi itu yang membuat akhirnya banyak korban bullying banyak pelaku bullying pelaku bullying itu mereka melakukan bullying itu sebenarnya kadang-kadang mereka ini hanya butuh diapresiasi kok mereka butuh dihargai gitu akhirnya karena dia disitu salah dalam menerapkannya yang dilakukan apa membully temennya dia dapat pengakuan wah dia orang kuat wah aku ini orang kuat nyatanya orang segan sama aku kan gitu dia butuh apresiasi itu kemudian korban bullying dia karena miskin apresiasi dia merasa inferior dia merasa rendah diri ketika dia dikatain apa-apa yaudah terima aja gitu ya nah makanya saya titip pesen ke orang tua ke guru sering-seringlah memberikan apresiasi ke anak-anak kita jangan cuma diajak ngomong ketika mereka itu berbuat salah sorry sorry saking semangatnya ya gak apa-apa mas karena rata-rata atau bukan rata-rata saya mau bilang kebanyakan kok ya gak enak sebagian dari orang tua sebagian dari guru baru ngajak ngomong anak ketika anak itu berbuat salah baru dia diajak ngomong kamu kenapa sih gini-gini masa kamu dibully gini-gini tapi ketika dia habis berbuat baik setelah berbuat baik gak pernah tuh diajak ngomong biasa-biasa aja gak pernah diapresiasi gak pernah diapresiasi tapi ketika salah wujudannya banyak contoh misalnya anak gak berangkat ngaji dia akan dimarah diajak ngomong kamu kenapa gak ngaji begitu aja begitu anak ngaji orang tua gak ada respon apa-apa biasa aja harusnya kan alhamdulillah dari mana anak dari ngaji alhamdulillah ya Allah ibu seneng ya lihat kamu itu setiap pulang ngaji misalnya anak itu sholat di masjid begitu ya begitu dia disitu pulang dari sholat alhamdulillah dari mana anak dari sholat di masjid ya Allah alhamdulillah habis senengnya punya anak yang sholi yang sholi yang sholat di masjid itu mas begitu saya terapkan ke anak-anak saya sekarang ini gak perlu saya ayo nak sholat ayo kak sholat mereka itu yang dicari mereka pengen membuat orang tuanya bahagia mereka pengen membuat orang tuanya seneng mereka pengen dapat apresiasi dari orang tuanya tapi kadang tidak tahu bagaimana cara membuat orang tuanya seneng karena orang tuanya tidak memberi apresiasi nah makanya ketika saya kasih apresiasi ke anak-anak saya misalnya dihabis pulang sholat pulang sekolah sekarang mas mereka kalau libur sekolah pengennya sekolah sholat ya sampai saya setiap pagi itu ngecek misalnya saya lagi gak ada di rumah terus sholat subuh kak saya video call gitu ke mereka sudah dimana di masjid padahal saya gak ada disitu tapi mereka alhamdulillah bisa otomatis seperti itu karena apa mereka dapat apresiasi mereka dapat sesuatu yang menyenangkan ketika dia berbuat baik maka anak akan mengulangi perbuatan baiknya lagi biar apa ya biar dapat respon yang positif tapi anak akan mengulangi perbuatan jeleknya kenapa karena setiap kali dia berbuat jelek baru di respon sama orang tuanya baru di respon sama gurunya berarti pendidikan itu tidak hanya tentang anak saja tidak hanya anak saja yang harus belajar orang tua juga harus banyak belajar juga seperti itu belajar bagaimana menghargai upaya yang dilakukan anak ini juga menjadi hal yang penting kapan kita buka kelas untuk para orang tua mas mantap karena mungkin banyak-banyak orang tua yang gak tau nih mas bahwasannya ternyata ketika kita mengapresiasi anak ketika melakukan kejahatan atau kesalahan tapi juga perlu dibarengi dengan apresiasi ketika melakukan kebaikan makanya kan sekolah untuk orang tua itu kan sebenarnya ada tapi orang tua pada belum tau kan parenting skill parenting skill gitu kan ya sebenarnya banyak kelas itu tapi kadang-kadang sering suruh ikut ibu aja gitu ya padahal sebenarnya bapak kan punya peran betul bahkan dalam Al-Quran itu yang paling banyak komunikasi dengan anak itu bukan ibu ya tapi bapak kan dengan anak makanya kita mas biasanya kalau pas saya ngadakan program umroh gitu ya nah biasanya saya juga waktu umroh itu ada kena nasihat-nasehat tentang parenting gitu oh ada itu wajib gitu bahkan enggak mas akmalnya kok tiba-tiba umroh gitu maksudnya sekarang aktivitasnya selain psikolog apa ya ngajar dan lain sebagainya saya juga bawa jama umroh oh jama haji tour and travel gitu iya di jelajah toibah namanya gitu namanya semut ya gitu mas semut gitu mas semut jelajah toibah iya dimana itu home base-nya mas di Solo ada di beberapa kota ada itu langsung dari Pak Toibun kan mas yang mendirikannya makanya ada nama Toibah oke oh dari Pak Toibun ya nah itu beliau selalu pesen sama saya akmal setiap kali kamu berangkat atau pas beliau berangkat selalu menekankan lah tentang parenting itu pendidikan anak seperti itu dan beliau juga concern banget tentang anti-bullying juga oke artinya ada perjalanan religius kemudian diselipkan juga pendidikannya itu wajib mas oh iya iya berangkat karena kebahagiaan kita itu mas termasuk fondasi kita itu semuanya juga diawali dari keluarga oke gitu kalau ngomongin masalah tour and travel tadi berangkatnya setiap apa tuh setiap bulan ada setiap bulan ada ya kan setiap bulan itu dapat pendidikan parenting juga ya insya Allah kalau berangkat terus setiap bulan dapat terus wah ini luar biasa nih saya juga pengen berangkat setiap bulan jadi tiap bulan berangkat kalau itu biasanya kalau mau ini kan asik nih maksudnya dalam kita ibadahan umroh tapi juga kita mendapatkan materi tentang parenting itu itu bisa ngubungin kemana tuh mas kalau semua mau ikut langsung aja kalau di IG saya dulu oh ada IG apa nama IG nya mbak at kakakmal silahkan dibuka ya liners IG nya saya bukanya IG nya apa namanya kakakmal kakakmal at kakakmal oke setelah disitu kak gimana kakak nanti ada disitu link nya ada nanti oh ada disitu jelajah toibah ada link nya nanti oke 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 oh iya benar iya kan jelajah toibah biru haji dan umroh iya saya berbicara dengan ini juga nih ternyata biru haji dan umroh oke gak sadar tapi bicaraan kita tuh tentang psikolog tiba-tiba luar biasa memang ini apakah bentuk dari refleksi diri anda setelah dibullyang kemarin bisa jadi mas jadi ketika kita diapresiasi oleh orang tua saya itu kan orangnya mohon maaf mas ya bisa dibilang kalau tes psikologi itu akan ditulis gede banget super duper very very introvert oh gitu oh mas saya dulu itu kalau pas ngisi itu ya mohon maaf ya kalau pas minum gitu di panggung itu saya minumnya gini mas saking malunya saya itu saking malunya gitu ya mas iya saking malunya tapi ketika saya berusaha tadi seperti yang mas sampaikan tadi setiap hari kita mensyukuri diri kita sendiri makanya sampai saya buat tagline itu jelajah hikmah oh iya di ini ya jelajah hikmah itu karena apa mas setiap peristiwa dari dalam setiap peristiwa yang kita alami itu pasti ada hikmahnya oke sekalipun kita dibully sekalipun kita diajak sekalipun kita diapakan pasti ada hikmahnya makanya namanya jelajah hikmah tagline-nya ya iya tagline saya kan jelajah hikmah jadi sekalipun kamu jatuh sekalipun kamu kenapa-kenapa pasti nanti ada hal yang bisa kamu syukuri itu ter-trigger dari masa lalu mas ke Amal juga itu trigger ketika saya dibully dan ketika saya alhamdulillah bisa bangkit gitu ya sampai ketika panjang gitu mas sampai ketika saya masuk ke tempat perkampuan ekskusta atau lepra yang tetap ini mereka kondisi visinya seperti itu aja masih bisa bersyukur dari situlah saya menemukan banyak-banyak hikmah Alhamdulillah kalian itu sebenarnya luar biasa kalian itu sebenarnya punya potensi yang banyak diberikan oleh Allah jangan merasa lemah dan yang harus teman-teman sadari ya mas ya jangan anggap para pembuli itu orang hebat jangan anggap mereka itu orang yang kuat sebenarnya mereka itu orang yang paling lemah mereka itu orang yang paling lemah dan coba para pembuli itu suruh face to face langsung satu lawan satu gak berani mas pasti keroyokan ya pasti keroyokan gak asik nih kok handoko handoko gak asik loh kok keroyokan mainnya tapi artinya memang apapun itu ya aligners ya ketika kita dibully maka kalau kata Kak Mal tadi adalah lawan bilang kalau kita gak suka karena selama ini mungkin para bullying itu melakukan itu karena kita juga gak speak up gitu jadi harus-harus kitanya juga harus speak up dan kita harus ngomong bahwasannya kita oh saya gak suka kalau kamu panggil sama bapak saya saya gak suka ini saya gak suka itu berarti harus dilawan seperti itu tapi lawannya ini jangan langsung dianalogikan langsung lawan fisik ya mas ya perkataan lah ya omong dulu lah kalau memang benar-benar sudah membahayakan fisik kita diri kita baru kita bisa self defense kita bertahan karena nanti kalau kita lawan pakai fisik justru bisa nanti dua-duanya kena lain lagi urusannya ya lain lagi urusannya lebih panjang aduh alhamdulillah ini sudah dapat jelajah hikmah yang sangat banyak sekali alhamdulillah toibah banget nih hari ini sudah berbicara dengan Kak Akmal luar biasa sekali nih sekali lagi terima kasih jadwal lahir Kak Akmal sudah memberikan apa ya motivasi kemudian juga cerita yang sangat-sangat inspiring sekali ini alhamdulillah alhamdulillah mudah-mudahan kita jelajah toibah lagi ya amin jelajah toibah kita nanti podcast di Mekah oh iya benar-benar mudahan karena jelajah toibah selalu mendapatkan hikmah di baliknya amin oke sekali lagi terima kasih untuk liners yang ada di rumah alhamdulillah jazakumulohero sudah menyaksikan tayangan ini jangan lupa saksikan terus episode-episode Lain Stock berikutnya kemudian juga jangan lupa follow akun Instagram LDI TV dan Lain Stock dan juga dukung akun ini dengan cara like, komen dan juga share serta subscribe akun ini agar lebih berkembang memberikan khasiat yang lebih banyak untuk orang-orang di luar sana sekali lagi terima kasih sampai berjumpa di episode-episode berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati